Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai Kita haturkan kepada jujurkan Nabi besar Muhammad SAW Beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Qayri al-maghdubi alayhim wala al-dalin Rabbi aghfir li wa liwalidayya wa lial mu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidakni ilma wa rzuqni fahma Wa jalani min ibadika sulihin Amin Ya anak-anak, kita sudah berdoa Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran akidah ahlak ya anak-anak ya Disini tentang adab dalam belajar Ketika belajar, kita tidak langsung belajar Ada adab-adabnya, ada cara-caranya Disini kita akan belajar tentang pengertian adab belajar Doa sebelum dan sesudah belajar Mempraktikan adab belajar dalam kehidupan Belajar atau menuntut ilmu sangat penting bagi kita Belajar membuat kita menjadi pintar dan disukai Allah Belajar tidak mengenal usia dan waktu Belajar hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan Ya jadi anak-anak, kita belajar menuntut ilmu itu sangat penting Belajar itu membuat kita menjadi pintar Dan pastinya disukai oleh Allah Belajar itu tidak mengenal usia Baik yang tua, yang muda, ataupun yang masih kecil Ya jadi belajar itu tidak mengenal usia dan waktu Bisa kapan saja, bisa dimana saja Dan belajar itu hukumnya wajib Selanjutnya Ada belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Adalah sebagai berikut Jadi ketika kita belajar itu tidak hanya langsung belajar Ya anak-anak ya Nah disini ada adabnya Yang pertama Niat belajar Yang kedua Berdoa sebelum dan sesudah belajar Yang ketiga Selalu belajar dengan sungguh-sungguh Yang keempat Rajin dan tekun dalam belajar Yang kelima Menjauhi perbuatan maksiat Yang keenam Tidak sombong kepada orang lain Yang ketujuh Memperhatikan penjelasan guru Yang ketelapan Diam dan menyimak dengan seksama Yang kesembilan Mengingat pelajaran yang telah dipelajari Yang sepuluh Mengamalkan ilmu yang dimiliki Yang sebelas Menyerbarkan ilmu kepada sesama Itu adab belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Ya disini Doa sebelum belajar Ya anak-anak Sudah hafal semua ya Doa-doa sebelum belajar Belajar dapat dilakukan di sekolah Di rumah Di perpustakaan Saat di rumah Kita dapat mengulang kembali pelajaran dari sekolah Sebelum memulai belajar Biasakan untuk membaca doa Doa sebelum belajar Sudah hafal semua ya Setiap kali kita belajar Pasti kita berdoa Yuk kita baca bersama-sama ya Kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan warasula Rabbi sidakni ilma Warzukni fahma Waja'alani min ibadi kasualihin Disitu ada artinya ya anak-anak Kami riduh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Dan Rasulku Ya Allah Tambahkanlah Kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Yaitu doa sebelum belajar Kalau kalian biasanya tidak memakai arti Tidak apa-apa Langsung seperti biasanya ya anak-anak ya Selanjutnya Disini doa sesudah belajar Setelah belajar itu juga harus berdoa Tidak sudah belajar sudah selesai Tidak ada doanya Ya tidak boleh disini Kita akan belajar sama-sama Tentang doa sesudah belajar Saat belajar di sekolah Kita mendengarkan penjelasan guru Dengan tenang Dan tidak ada yang gaduh Kita bisa mencari buku Di perpustakaan untuk belajar Saat di rumah Kita mengulang pelajaran dari sekolah Atau mengerjakan tugas jika ada Selesai belajar Jangan lupa untuk berdoa juga ya Doa selesai belajar Sudah ada yang hafal anak-anak? Bisa seperti ini saja Alhamdulillahirrabbilalamin Boleh seperti itu Kemudian dilanjutkan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Bisa dilanjutkan seperti itu ya anak-anak Dihafalkan di rumah ya Doa sesudah belajar Mempraktikan ada belajar dalam kehidupan Di sini dalam kehidupan sehari-hari Di sini ada cerita ya anak-anak ya Pada pagi hari Tifa sudah tiba di sekolah Ia segera mengucapkan salam kepada guru Tifa dan temannya masuk kelas dengan tertib Jadi ketika masuk kelas tidak langsung masuk Salim dulu baris yang rapi Di kelas Tifa duduk dengan tenang Ia duduk di bangku depan dekat guru Sebelum pelajaran dimulai Tifa berdoa bersama yang dibimbing oleh guru Tifa tidak pernah berbuat gaduh di kelas Tifa sangat menghormati gurunya Jika ada pelajaran yang kurang paham Tifa selalu bertanya kepada guru Selesai pelajaran Tifa dan teman-temannya berdoa bersama Ya di situ bisa dilihat ya anak-anak Tifa di dalam kelas duduknya rapi Ya tidak gaduh Selalu mendengarkan penjelasan dari guru Ya duduknya tenang Selanjutnya Saat di rumah Tifa tidak lupa mengulang pelajaran di sekolah Ia juga mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik Jadi ketika pulang sekolah Tifa mengulang pelajaran yang tadi Biar tidak cepat lupa Kalian pulang sekolah bisa langsung Mengulang pelajaran sebelumnya Pelajaran di sekolah Biar tidak lupa Apalagi kalau ada PR Langsung dikerjakan ya anak-anak ya Itu ada belajar ya Hikmahnya Kalau kita rajin belajar Di sini Yang pertama Amal yang kita Amal yang tidak akan terputus Hingga meninggal dunia Yang kedua Dapat meninggikan derajat orang tua Yang ketiga Menjadi pintar dan ilmu bertambah Yang keempat Dapat menjadi saksi kebenaran Yang kelima Allah semakin mengasihi Karena menjalankan perintah Allah Yang keenam Mendapat kebaikan dari Allah Yang ketujuh Dimudahkan jalan menuju surga Yang kedelapan Tidak direndahkan oleh orang lain Yang kesembilan Mendapat pahala dan ridha dari Allah Ya anak-anak Hikmahnya rajin Belajar banyak sekali ya Kalian harus mengamalkannya Hari ini Kita sudah belajar apa saja Kita sudah belajar tentang adab dalam belajar Jadi belajar itu Tidak hanya langsung Belajar Sebelum belajar Kita harus berdoa Terus belajarnya dengan tenang Ya Selanjutnya Kalau selesai belajar Juga tidak langsung sudah selesai Bukunya ditutup Ya tidak Tapi juga ada doanya Doa sesudah belajar Ya anak-anak ya Kita sudah belajar tentang Pengertian adab belajar Doa sebelum dan sesudah belajar Mempraktikan adab belajar dalam kehidupan Ya Coba diperaktikan di rumah anak-anak ya Yang masih belum hafal Untuk doa sesudah belajar Coba bisa dihafalkan pelan-pelan ya Setiap hari dibaca Ya Kalau belum hafal Dibaca setiap hari dulu Nanti lama-lama juga nanti kalian hafal Dan untuk tugasnya Nanti juga ada Apa itu Adab dalam belajar itu apa saja Ya Itu nanti bisa dikerjakan ya anak-anak ya Sudah sekian pelajaran dari bu guru Semoga bermanfaat Ya anak-anak ya Tetap semangat belajar di rumah Jaga kesehatan ya Sebelum selesai Kita berdoa terlebih dahulu ya Kita melafarkan surat al-asir bersama-sama ya Sikap berdoa Amilus sholihati Watawa Sawbil haqqi Watawa Sawbis sober Walhamdulillahi Rabbil alamin Ya anak-anak Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil alamin Itu sudah Termasuk doa sebelum belajar Tidak apa-apa ya Baiklah terima kasih ya Tetap semangat Belajar di rumah Jaga kesehatan ya Anak-anak ya Bu guru akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh